Ada beberapa hal yang Pak Bupati ingin kerjasama dengan Adil Sirat Antikorupsi Indonesia dalam hal penanganan dugaan pengiruan pengeluaran keuangan negara baik dari kisah sampai dengan di tingkat pemerintahan dinas-dinas terkait di DNR. Hal yang Pak Bupati harapkan adalah Pak Bupati meminta kepada araksi untuk melakukan investigasi mendalam terkait dengan masalah pembangunan patung Bunda Bumaria di wilayah Kabupaten Bintu. Ada dugaan yang menurut Pak Bupati bahwa ada masalah di sana. Itu yang kita ambil langkah itu untuk melakukan itu dan Pak Bupati lebih fokus kepada dinas pariwisata dan dinas perkanian di Kabupaten. Karena menurut beliau bahwa dua dinas ini dalam pemerintahan sebelum ada masalah. yang beliau menduga. Karena itu beliau mengatakan bahwa kerjasama antara araksi dengan pemerintahan Kabupaten Belu bukan dalam rangka untuk mencari kaki atau mencari masalah kesalahan-kesalahan orang lain. Tapi untuk keuangan negara itu penting. Dan karena itu hal yang kedua yang disampaikan oleh Pak Bupati itu adalah menyangkut dengan kasus Mike Bako yang mengendap di Polres Belu. Ini Pak Bupati tadi mengharapkan untuk kasus Mike Bako ini harus dikratuntas. Harus dikratuntas di tangan penyidik Polres Belu ini. Nah kami juga berharap bahwa sebentar ini kami akan bertemu dengan Pak Polres untuk hal ini harus diselesaikan. Kasus ini sudah dua tahun mengendap di tangan ke Polres Belu. Dan sangat disayangkan kalau penyidikan kasus ini harus dari jabatan Bupati ke jabatan Bupati yang lain. Nah itu Pak Bupati tadi berharap bahwa ini tidak boleh terjadi. Karena itu meminta kepada araksi untuk membantu mengontrol penanganan kasus ini. Dan kita dari araksi siap untuk membantu mengontrol penanganan kasus yang ditangani oleh Polres Belu ini. Ini yang dapat saya sepaikan ya kepada kita. Ada mau ditanyakan? Jadi terlepas dari kasus Mike Bako, ada beberapa kasus di Kabupaten Bupati ini yang tidak diindakan oleh ke Polres Belu. Kira pandangan dari Pakat 2 Raksin Kutus seperti apa? Kasus, rata-rata kasus penanganan kasus di Polres Belu ini rata-rata kasus tindak penanganan kursi yang tidak jalan. Yang kita lihat itu tidak jalan. Jadi itu yang menjadi kekotiran kita. Bahwa ada kasus-kasus yang diangkat oleh masyarakat. Baik dari kasus penanganan kasus dana desa maupun kasus dari APBD.